Romadon tiba, Romadon tiba, Romadon tiba, barhaban ya Romadon mada Sudah menjadi budaya umat muslim di Indonesia saat menyambut buka puasa dengan berbelanja takjil Hal ini juga terlihat di kompleks pasar Panino Batwaji Sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, penjual takjil sudah mulai berjejar di sepanjang jalan kompleks pasar tersebut Kompleks tersebut menjadi lokasi favorit warga saat membeli makanan buat berbuka puasa Di pasar tersebut berbagai makanan dan minuman dijajakan Mulai dari jus buah, es buah, es dawet, kue lapis, kolak dan berbagai macam makanan dan minuman lainnya Menurut Ari, dirinya sudah lama berjualan es doger di kompleks tersebut pada bulan suci Ramadan Dalam satu harinya, Ari mengaku bisa menjual hingga 100 cup es dengan omset terbesar 500 ribu rupiah Hari ini apa yang kita jual ini? Ini es jago, es seru pelawah, durian, es doger, durian, es buah, buah manis Seperti apa ini ke larisannya? Setiap satu hari itu berapa ini bisa lakukan? Tergantung sih Ada sampai berapa ratus? Harinya punya lima ratus Sampai ratus Matur? Gelas Iya Ini berarti 100 gelas 100 gelas Satu gelasnya berapa? 5 ribu 5 ribu Bagai barga batem yang ingin menikmati berbagai menu berbuka puasa dengan harga terjangkau Anda bisa langsung ke Kompleks Pasar Van Indo untuk membeli apa saja sesuai dengan keinginan untuk dibawa pulang sebagai santapan berbuka puasa Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya